Intro Aku masih di sekitaran Ragunan dan ini tempatnya di Jalan Kebagusan Raya Dan disini aku mau rekomendasikan cemilan di sore hari untuk Sobat Ngunya Yaitu Tau Gejrot Kang Banyu Oke langsung kita pesan Halo Bang Halo Bang Bang aku mau pesan satu Tau Gejrot Eh Bang Tau Gejrot Tau Gejrot Makan sini Makan sini Pedas gak ya Sedang-sedang tipis manja aja Bang Gak usah berbeda sekali Oh pake gula merah Pake gula merah Gula merah Baru ini loh Bang aku ngeliat proses pembuatannya Biasanya langsung makan aja Langsung makan Tapi doyan Doyan lah Alhamdulillah Gak ini kan banyak tempat nih Bang Kenapa ditaruh di motor ini Ada ceritanya ini Ada lah ceritanya Nah cemana Cok ceritakan dulu Beritanya emang Gak wassal-muasal Dada mulai Mulai denga Pake motor Motor Iya Kali-kali 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 Sebelum di Gejrot Kali-kali Jadi dikonsumsi sangat mentah Enaknya Oke Iya Kalo yang merah kan Tapi buat masak Konsumsi jadi masak dulu Ini kan udah punya tempat Bang Kok ketengah abang yang racik Abang yang nerima duet Abang yang juga jaga Kenapa tuh? Alasannya cuma satu Bang Apa itu? Biar mudah mendapatkan pelakan baru Bang Iya kalo sendiri jadi ngantri loh Oh iya betul Dari kantri orang jadi ngeriung kan Aku yang lewat jadi penasaran Iya 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 Jadi penasarannya jadi besok-besok Terima hampir Ini siap saja yang Bang Oke aku duduk ya Bang Silahkan Bang Oke thank you Bang Bang Kang Banyo Iya Oke Oke sobat ngunya ini dia Tau jegrot Apa? Tau gejerot Tau gejerot Nah tadi kan ku tengok pembuatannya Aku jujur baru tau Ini memang karena biasanya aku pesan-pesan aja kan Ini sobat ngunya ada gak yang menonton langsung waktu pas pembuatan? Jarang yang ada Dan aku baru tau sobat ngunya itu pake gula merah Ini bener-bener Jadi biasanya aku ngerasakan manis Tapi ya pastinya gula pasir aja gitu Rupanya pake gula merah Dan aku baru tau Baru tau loh Nih Ini ada sobat ngunya Taunya tau semendang Yang tadi aku udah tanyain sama Kang Banyunya Terus pake cabai rawit Ada bawang merahnya juga Ya itulah tau gejerot Seperti pada umumnya Tapi tadi ku tengok Warungnya Kang Banyu itu Banyak orang yang beli Waktu pas aku mesen Ini juga ada yang mesen Oke jadi sobat ngunya ini harganya satu pirek ini Rp13.000 Oke tanpa bahasa basi lama-lama Kita langsung mau Ngetes rasa dan racikan langsung dari Kang Banyu Bismillahirrahmanirrahim Tau gejerot Tidak pernah salah Jadi ini aku mesennya tadi tidak terlalu pedas Tapi dimana-mana cabai rawit itu memang pedas ya Masih terasa Ini kepala belakang aku ini Keringat ini Tau gejerotnya enak loh ini Coba aku makan tahunya banyak Terus kuahnya tuh seruput ya Saranku untuk sobat ngunya Kalau makan tahu gejerot di Kang Banyu Kayak aku makan tadi Masukkan tahunya banyak-banyak Abu tuh seruput Langsung ke perut panasnya Jadi Kang Banyu ini sebenarnya Dia itu buka dari jam 4 sore Sampai pas jam 12 malam Ini tempatnya di Jalan Kebagusan Raya Ada terus di sampingnya itu Ada yang warung kecil Disitu tulis Sate gejerot Eh sate Tau gejerot Kang Banyu Saya langsung cobain disini Ini enak Cemenan-cemenan sore kan Kalau ngantuk kalian makan ini Tebalah lama tau kalian Disini ada kerupuk lupanya Aku penasaran Kayak mana kalau makan ini pakai kerupuk Ini aku mau nyoba aja nih Tau gejerotnya Sama kerupuk Menarik Enak kalau tahu gejerotnya kan Oke sobat ngunya Bagi kalian yang ada ide Ada tempat Yang mau kalian rekomendasikan Kepada tim nyari makan Dan aku silahkan kirim Kesini Wah yuk editor Cari lo itu disini Ini Gak mau aku belakang disini Oke sobat ngunya Abis ini aku bakal masih nyari makan disekitar Tetap dicari makan Doain aku serah Aku akan doain kalian Biar kita tetap jalan-jalan Dan nyari makan Sobat ngunya Sobat ngunya Ncang ncing Nyababe Lihat dong aku lagi dimana Aku lagi ada di Jakarta Fair Kemayoran Kita coba sobat ngunya ya Ini kerak telurnya Aku pakai tangan aja ya boleh ya Karena emang kerak telur tuh Biasanya emang anda pakai tangan kan bang ya Enak banget dong Mantap dong Mantap bang